Halo semua, balik lagi di channel Braille Rig BR Di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu Dan klik juga ikut loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau saya upload video baru lagi Jangan lupa juga follow instagram saya di Jadi buat kalian yang belum follow instagram saya Jangan lupa follow juga ya guys ya Oke jadi di video kali ini kita akan share mod lagi Yaitu mod kodename ya Dan yang kita ubah kali ini adalah Bus HD Ori Busit guys Jadi kan kalau kita ambil penumpang di mode narik di busit ini kan Pake bus ori Itu penumpangnya bakalan ngilang ya Kalau misalnya dia sudah mau masuk ke pintu Itu dia bakalan langsung hilang guys Nggak duduk di tempat duduknya busnya ya Nah jadi biarpun penumpang kita itu banyak ya Tulisannya di indikatornya itu banyak penumpang kita Tapi yang kelihatan dalam bus itu kosong guys Jadi di video kali ini Saya punya ide untuk pasang penumpang di dalam kursi-kursinya Bus HD Ori yang kali ini guys Jadi untuk video kali ini kita pasang di bus HD Ori dulu ya Jadi untuk bus-bus yang lain nantilah kalau sempat Yang pasti untuk yang kali ini kita pasang di bus HD dulu guys Ya yang bus yang kita pake sekarang ini Nah ini kan di dalam masih kosong guys Masih kosong penumpang ya Belum ada penumpangnya Nah nanti kita bakalan pasangin penumpangnya Biar lebih rame juga ya Soalnya kalau mau di narik Terus penumpang kita tulisannya 100 Terus di dalamnya kosong ya Agak kurang bagus aja gitu guys ya Menurut saya Jadi kita ya iseng-ising aja juga ini sebenarnya Oke guys jadi buat kalian yang mau pasang modnya itu Kalian harus download dulu file modnya Untuk linknya ada di deskripsi video ini Nanti kalian tinggal klik aja Nanti kalian akan langsung diarahkan Untuk mendownload file modnya itu Dan disini guys kita akan kasih tutorial juga ke kalian Gimana cara pasangnya Biar kalian bisa langsung pasang modnya ya Tapi buat kalian yang udah sering pasang kodenem Ya pastinya kalian udah tau gimana cara pasangnya guys ya Jadi pokoknya kalian tinggal download aja dulu file modnya Lagi ada di deskripsi video ini Nah disini guys kalian bisa lihat Ini masih kosong ya Kita akan keluar dari busitnya kita Kita akan pasang modnya Dan kita akan kembali masuk lagi ke game busitnya ini Dan kita akan lihat penumpangnya Yang sudah ada di dalam bus Oke jadi itu maupun mode ngelayap atau narik Itu bakalan tetap kelihatan penumpangnya ya Di dalam bus HD nya guys Dan sebelum mempasang modnya Pastikan kalian juga sudah punya aplikasi RAR Atau setidaknya set archiver Karena untuk pasang modnya ini Kita harus punya salah satunya itu ya RAR atau set archiver Tapi di video kali ini saya akan jelaskan cara pasangnya itu Menggunakan aplikasi RAR Nah sekarang kita keluar aja dulu dari busitnya Oke guys sekarang kita masuk ke aplikasi RAR nya Lalu kita pergi ke folder dimana file modnya itu tersimpan ya Kalau kalian habis download file modnya Coba kalian cari di folder download Biasanya itu ada disitu ya Jadi pokoknya buka folder dimana file modnya itu tersimpan Jadi ini dia guys file modnya ya Penumpang bus HD.zip Nah ini file modnya ini kita tekan tahan Lalu pilih extract disini Nah nanti akan muncul folder penumpang bus HD Kita buka Nah di dalamnya ini ada yang folder mod dan folder ori ya Seperti biasa Jadi untuk folder ori ini Ini adalah bus HD yang tanpa penumpang Dan yang folder mod ini adalah bus HD yang ada penumpangnya Karena kita yang mau pasang yang ada penumpangnya Kita pilih yang folder mod Dan di dalam ini ada dua file kita pilih kedua-duanya Lalu kita tekan tahan Pilih salin ke clipboard Lalu kita pergi lagi ke folder Android ya Kita masuk ke folder Android Lalu masuk ke folder OBB Lalu masuk ke folder com maleobus simulator id Nah kita tekan tahan di file OBB nya ya Lalu pilih buka sebagai arsip Lalu masuk ke folder assets Masuk ke folder bin Lalu masuk ke folder data Dan di folder data ini kita tinggal Paste dengan cara klik icon paste Atau icon pepan klip Yang ada di pojok kanan atas Nah nanti itu akan dipindahkan ya guys ya Dari folder mod tadi Atau disalin ya Oke sekarang kita coba buka busitnya ya Kalau sudah selesai seperti itu Kita coba buka busit Kita akan lihat apakah sudah berubah atau belum Oke guys ini dia Kita akan lihat sama-sama Dan ya bisa dilihat disini Di dalamnya itu sudah ada penumpangnya ya guys ya Nah ini jadi cakep gitu coy Jadi mantep ya Dan disini saya ambil penumpangnya itu Dari penumpang orinya busit ya Jadi untuk teksturnya Ya dari penumpang orinya busit Untuk modelnya juga dari penumpang orinya busit Dan ini gak work ya buat skin penumpang Jadi walaupun kalian pakai OBB yang Ganti skin penumpang Tapi untuk yang ini beda lagi guys Jadi gak menyesuaikan dengan itu ya Ini ada skin sendirinya Jadi dia kayak gini tampilannya guys Untuk penumpangnya yang ada di dalam Nah kita coba lihat Nah ini ya Gak terlalu full sih sebenarnya ya Masih ada beberapa Kursi yang kosong juga Soalnya lagi social distancing ya Ya kayak gitulah pokoknya guys Walaupun disini kurang HD ya Kurang HD Burik banget coy penumpangnya Tapi gak apa-apa lah Yang penting ada penumpang ya Aduh Oke guys Jadi buat kalian Kalau kalian sudah pasang mod ini Pastinya kalian gak bakalan kesipian lagi Kalau dalam mode narik ya Itu kan biasanya kalau narik itu Sepi banget coy busnya ya Hanya cuma supirnya sendirian Waduh Walaupun disini tertulis biasanya Jumlah penumpang kita itu ratusan Atau puluhan itu Kosong busnya ya sama aja coy Kesepian ya Oh iya dan ini juga modnya bisa dipakai Untuk mabar ya Jadi buat kalian yang suka mabar pakai bus HD Ini pokoknya cocok banget Soalnya kalian bisa seolah-olah Sedang membawa penumpang juga guys Dan itu ya walaupun gak kelihatan Di teman kalian Tapi kalau teman kalian pakai mod ini juga Itu bakalan kelihatan ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian sudah pakai modnya ini Terus teman kalian juga Pakai modnya ini Itu bakalan keren banget coy Dan walaupun teman kalian gak pakai modnya ini Tapi mereka pakai bus HD juga Dan itu bakalan tetap kelihatan juga di kalian Mereka punya penumpang Walaupun ya mereka disana Gak tau kalau mereka itu bawa penumpang Dan gak tau juga kalau kalian itu bawa penumpang Pokoknya kayak gitu lah guys Kalian mudah-mudahan bisa mengerti lah ya Nah gimana nih mod kali ini menurut kalian gimana Apakah bagus atau gimana-gimana coy Kalian bisa komen aja pendapat kalian Tentang mod kodename yang kali ini Saya share di kolom komentar Kalian bisa komen guys Dan ya buat kalian yang punya saran juga untuk saya Apalagi nih yang mau kita buat ya coy Soalnya saya kadang juga kehabisan ide guys ya Jadi kalian gak apa-apa Tulis-tulis ide aja di kolom komentar Ya yang masuk akal ya guys ya Yang gak terlalu susah gitu coy Soalnya ini kan cuma simple aja ya sebenarnya Oke guys Jadi gitu ya cara pasangnya tadi kalian sudah tahu Untuk link downloadnya juga ada di deskripsi video ini Jadi kayaknya udah cukup lah ya Untuk penjelasan di video kali ini coy Dan mungkin sampai disini aja dulu untuk video kali ini Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa like Comment juga Dan jangan lupa subscribe pastinya Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video